Serambi Islami, semua ada di sini, kajian Islami, tuan tetang nanti. Ya, Pak Mirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga Ibu-Ibu yang berada di studio. Kita masih di acara Serambi Islami Ramadan dengan tema puasa melenyapkan penyakit hati. Tadi Umi Yati sudah membahas satu penyakit hati, itu adalah marah. Dan memang itu kata Rasul, jangan marah masuk syurga. Umi, selain bisa mengendalikan emosi atau menghilangkan marah, kira-kira penyakit hati apa lagi sih? Baik, kita lanjut tadi emosi, marah ya. Yang kedua Bu, pasti Ibu juga kenal semua, sombong. Bu, ciri-ciri orang sombong gimana? Nih kalau pakai jam nih ya, beli gelang. Hei apa kabar? Gitu Mi ya, tinggalnya di mana? Di sana. Kalau itu versi bapak-bapak, kalau Ibu-Ibu, kalau orang sombong, kalau minum. Bu, dari mana? Minumnya begini Bu, supaya cincinnya kelihatan. Itu masih kecil Ibu yang dirahmati Allah, tetapi kesombongan ini adalah mengikis amal-amal. Kita kadang-kadang hidup bersentuhan dengan orang lain, bersinggungan satu sama lain, rejeki berbeda. Iya Bu, suaminya beda juga kan? Kadang-kadang kita melihat hidup orang lain lebih baik dari kita, maka kita merasa minder. Tapi ketika hidup kita lebih dari orang lain, maka muncul sifat ujub, takabur, sombong. Masya Allah, padahal dikecam oleh Allah di Surah Al-Isra'i 37. Jangan jalan di muka bumi ini dengan sombong. Gimana jalannya orang sombong, Bu? Yang maju bukan kaki, tapi dada. Bu, coba praktekin Bu. Bu, Masya Allah, Ustaz Rija paling hafal. Ya Allah, ini dadaku mana dadamu. Maksudnya apa, Ibu? Membusungkan dada, padahal kita diajarkan oleh agama bagaimana yang namanya Ibadur Rahman itu, Bu. Masya Allah. Ketika berjalan di muka bumi itu bersahaja, haunan, ya Bu. Artinya tuh, lihat jalannya Mas Rija itu. Nunduk enggak, mulai muncul bapernya. Nunduk enggak, menengadah juga enggak. Itulah jalan yang bersahaja. Disapa orang, jangankan yang menyapa orang baik, yang menyapa orang yang tidak suka padanya pun. Disambut dengan satu kalimat, kolu salam, ucapan salam. Jadi, kikis dengan puasa kesombongan ini. Kenapa? Apa yang mau disombongin, Bu? Ya, enggak makan, cuma beberapa jam aja kita lemes. Apa yang disombongkan, Ibu? Bahwa yang ada di sekitar kita aja mesti menunggu waktunya, kita harus makan. Punya kita yang halal aja, nunggu waktunya, baru boleh dicubit. Dicubit dulu ya. Enggak, maksudnya punyanya Mas Rija dicubit dulu gitu. Ya, itu yang halal. Bagaimana dengan yang haram? Jadi, puasa ini mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Coba, kalau kita merasakan lapar, udah punya, Bu, di kulkas bahan-bahan yang mau dimasak nanti pukul 4 sore. Tapi, banyak di antara mereka tidak tahu apa yang harus dimakan. Padahal waktu maghrib sebentar lagi. Betapa kita bayangkan sulitnya hidup dalam kelaparan, kondisi yang tidak nyaman. Maka, dengan puasa tunduk kita semua pada kekuatan harta yang selama ini sering melemahkan kita. Ini menarik, Umi. Umi itu dikatakan, Kita dilarang berbuat sombong. Sombong itu selendangnya Allah. Mungkin Umi bisa menjelaskan, apa maksud dari sombong itu selendangnya Allah. Jadi, kita gak pantas sebenarnya menyombongkan diri. Hanya Allah yang berhak. Karena Allah yang maha kaya. Sumber kasih sayang Allah punya. Langit dan bumi miliknya. Apakah Allah menunjukkan kesombongannya? Kita diajarkan. Sang pemilik, sang penguasa, tidak pernah menunjukkan kesombongannya pada kita. Mengapa kita? Hanya sedikit saja kita sudah merasakan sepertinya dunia ini milik kita. Ya. Masya Allah. Padahal di belahan bumi sana, masih ada langit lagi. Di atas langit ada langit lagi. Karena itu kalau kita bersifat sombong, sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Rija, sama dengan kita mengambil kepemilikan Allah. Selendang Allah. Ya, na'udhu Billahi min dalik. Dan Allah murka. Dan udah banyak cerita itu. Orang-orang yang sombong. Orang kaya yang sombong siapa Bu? Ada di Quran itu. Ya. Yang kalau ibu-ibu nasihatin anak-anaknya jangan kaya dia. Kayak gitu ya. Jadilah orang kaya, kaya yang diberkahi. Korun. Piraun. Piraun. Ya, penguasa yang sombong. Ya. Jadi semua kesombongan itu hancur. Maka puasa itu melatih diri kita. Bagaimana menjadi orang yang punya empati, simpati. Karena atas dasar ini. Kondisi di mana kepapaan kita dengan tidak makan itu. Ya. Jadi perlahan-lahan orang-orang yang berhasil melalui madrasah puasa. Dia akan merasa sesungguhnya saya ini bukan siapa-siapa. Ini baru saja beli jilbab model Sakaratul Maut tuh ya. Waduh. Baru saja beli jilbab model Sakaratul Maut. Sombongnya udah minta ampun. OMG. Hello. Ya Umi. Ya kadang kan banyaklah di sekitar kita itu loh. Konteks kecil aja harus disombongkan. Sedangkan saya tertarik tadi apa yang Umi katakan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu saja gak pernah menampakkan kesombongannya. Nah Umi selain sombong tadi marah. Sombong kira-kira apalagi penyakit hati yang harus kita. Pasti ini ibu-ibu juga kenal semua. Pokoknya penyakit-penyakit ini sebetulnya udah booming di sekitar kita. Ya Allah. Tapi kita gak ngerasa. Berikutnya apa bu? Pamer. Pamer. Jalan. Bukan kakinya dulu yang jalan. Tasnya dulu jalan. Kalau ngaji pas sampai duduk di shop paling depan. Nah tasnya dulu. Ya kan gitu di depan. Mulai. Mulai itu nampak semua ya pagi-pagi padahal kita masih bersih-bersih ya. Udah mulai di media sosial ya ibu. Aduh rame ada jengkol semur. Ada rujak ya ibu ya. Boleh gak pamer begitu? Boleh aja. Boleh aja ya ibu ya. Tapi mengganggu atau enggak. Kan gitu. Boleh gak kita bangga dengan kepemilikan kita? Boleh aja. Tetapi ingat ya. Apa yang kita miliki itu suatu hari akan tiada. Ya. Allah berikan rezeki kepada kita. Kita disuruh bersyukur. Allah berikan kekurangan pada kita. Kita disuruh bersabar. Ya. Kalau ada lebih disuruh berbagi. Kurang pun kita tetap disuruh berbagi. Ya. Pisarra wa tarra. Lapang maupun sempit. Iya. Jadi. Boleh aja. Tadi apa bahasa kerudung apa? Malaikat. Model sakratul maut. Sakratul maut. Itu gimana kerudung sakratul maut. Ini Muna. Iya. Jadi sebenarnya. Ini sederhana. Cuman ibu-ibu kadang. Kalau ke pengajian over ya. Pakai perhiasan lebih. Semuanya. Tapi Alhamdulillah di hadapan saya gak ada. Ya. Jangan kemana-mana Bumi Riza. Kita masih akan membahas lagi. Topik yang sangat menarik. Puasa Ramadan. Melenyapkan virus dari penyakit hati. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Pembiara hati. Serambi Islami. Semua orang di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.